Hai Oh udah mulai duluan Oke kalau semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer semuanya Oke jadi disini aku nge-vlog ya jadi teman-temannya aku nge-vlog disini nah jadi eh sesuai janji aku teman-teman yang mungkin dari teman-teman nggak tahu ya jadi eh sempet aku mungkin udah lama bukan apa ya aku ngomong apa sih jadi disini teman-teman aku mau upgrade PC aku menjadi 16GB RAM nya Nah aku mau ngucapin makasih dulu sama temen-temen aku buat kalian semua selama aku live streaming kalian selalu ngasih aku masukkan jadi disini aku belum beli upgrade-an untuk storage aku jadi aku mikirin untuk RAM aku aja dulu biar aku kalau main game atau live streaming itu enggak terlalu berat banget kan Nah jadi disini aku udah tarik temen-temen uangnya bentar temen jadi ini yang hasil kita hari ini ya temen-temen yang buat kalian semua mungkin nggak tahu ya jadi ini bantuan dari kalian semua jadi aku udah tarik jadi bakal di transaksi tiga hari sudah ditarik ya jadi di tanggal 18 Februari bener di tempat hari ini bestia tuh di tempat hari ini ya temen-temen ya jadi hari ini aku tarik uang ini sebesar 87.000 nah nah karena RAM 8GB ini harganya itu kalau nggak salah hampir 200.000 jadi aku pakai uang pribadi aku untuk nambahin uang ini sedikit jadi aku bakal nambahin buat upgrade si PC ini temen-temen ya jadi aku bakal upgrade dan kita bakal lihat lihat eh gimana nanti sampai di lokasi aja ya nanti Oke aku bakal vlog lagi nanti sampai ke lokasi Oke siu sampai di ini dulu teman-temen ya aku bakal vlog sampai ke tempat aku beli senjata barangnya Oke see you the next time kita di video ya aku udah sampai lagi di ya sudah di studio aku nih ya jadi tipis aku udah mati temen-temen sini aku mau tambahin ramnya jadi sore banget aku nggak bikin vlog di itunya apa namanya di tempat pembelanjaannya tadi aku lupa pas aku mau apa yang mau bikin vlog tapi kayak istilahnya kayak malu gitu loh nah jadi 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 nggak kau sempet aja aku mau bikin vlog gitu karena jadi aku bikin lagi gitu karena disini aku udah studio dan juga aku pasti bawa RAM jadi aku udah udah bawa RAM yang baru temen-temen jadi sini aku bakal pasang niram menjadi lap 6 giga ini bakal kita tes apakah bisa atau enggak temen-temen pas aku upgrade tapi ini aku bakal tampilin nanti pas udah udah masuk ke desktop atau udah waktif layak anate aku tampilin Oke udah ini ya udah aku lepasin dari kotaknya nah wis kita langsung pasang aja semoga aja bisa sih disitu tuh tuh dia tuh kayak gitu temen-temen tuh kelihatan nggak sih aku nah itu dia ya tuh kalau disitu temen-temen tuh ya Nah ini kan ada slot nih disini ya ada slot tuh nah masalahnya di kipas si cooler aku ini dia tuh ngalangin yang satunya jadi slotnya itu agak kayak gimana gitu mau masangnya gitu tapi kayaknya bisa sih kalau tangan satu aja kayaknya enggak kuat aku coba-coba dulu deh tangan satu bisa tahu enggak ya bakal kita taruh sini Oke udah nih udah terus Oh ininya disini ah udah bisa udah nih teman-teman Oke berarti kita cetekin aja disini Aduh agak susah temen-temen aku pengen dulu Oke teman-teman aku lanjut lagi ya tadi udah udah aku pasang tuh udah aku pasangnya disitu jadi ini jadi 12-16 giga ramahku sekarang kita bakal hidupin apakah nyala atau enggak ya ini udah ini ya teman-teman udah aku semoga aja sih kedeteksi atau dia udah nyambungnya harusnya bisa sih Oke ini udah dia udah masuk kembali ke Windows ya tuh udah masuk ya Oke kita bakal cek ya teman-teman ya kita bakal cek eh mati ini dulu deh versi nah jadi kita bakal cek bakal masuk atau enggak teman-teman Oke ini udah masuk ya udah disini ya udah masuk ke sini Windows ya Nah jadi dia pindah kesini teman-teman dari sini ke pindah sini jadikan cara aku dua monitor gitu kan nah dia masuk oke udah masuk nih kita bakal coba jatuh temen-temen di poin gitu di poin di dalamnya itu isinya apa gitu lagi poin dulu ya speknya masuk gak deh kok takutnya enggak masuk gitu kan kita bahaya juga kalau nggak masuk nah ini udah masuk teman-temannya ini udah masuk nih kita coba buka CPU Z aku Apakah udah masuk ke 16giga RAM 16giga ya totalnya ya jadi kita pakai coba buka Oke ini di bagian ah oke termasuk teman-teman ya masuk di 16giga 16giga aku masuk ya tuh keren kelihatannya sih nah tuh 16giga ya teman-temannya tuh 16giga udah masuk jadi jadi berarti ketika dua-duanya teman-teman dan ya ini udah lumayan sih kalau aku ngerti aku udah seperti yang kayak gini gitu kan prosesor aku udah kayak gini namaku udah gg di udah aman lah jadi kalau aku misalnya mau buka apa mau buka Google atau buka apa banyak-banyak itu bisa nih kayaknya coba kita buka propertisnya jadi dari ini aku ya teman-teman dari